Ya, syukuri aja dah mas, nikmati aja dah, namanya bisnis kadang memples gitu kan, yang penting kita sama orang barat, sama orang timur, gak ada sangkutan gitu, alhamdulillah dah, cukup buat makan, buat keluarga gitu aja dah, yang penting kejujuran ya, yang penting kejujuran amanah, itu aja dah mas. Kalau mas ada untung, mas ya ada, ada untung gitu, tapi enak kan, apa ya mas ya, steamnya aku tuh steam fee aja gitu, ya jadi, kalau mas, kalau fee, aku gak ambil untung mas gitu, gitu mas, ya soalnya kan, apa ya, takut kemahalan mas gitu, mending fee aja, Baru ada akad jual beli sama orang Jakarta, baru aku ambil untung, gitu kan, ya itu mas. Selamat sore bos, gimana nih, sejauh ini, bisa diceritakan pengalaman selama ini berbisnis sapi seperti apa, mulai dari berbelanja di pasar hingga pengiriman seperti apa? Uff, kalau kayak gitu, apa ya, kadang bikin ribet gitu kan, kadang di ngutang gitu, tapi alhamdulillah beres semua, dan gimana ya, ribet dah, pokoknya anak-anak itu kadang bikin keseng, kadang-kadang bikin marah gitu kan, gak tau sendiri kalau orang pasar itu kan kayak apa gitu kan, Ditawar sekian, masih kurang, masih kurang sekian, masih ini gue sekian, gitu kan, mas, gimana dah gitu. Dulu sejak mulai bisnis sapi tuh mulai tahun berapa? Saya ngirim ke barat itu, daerah Jakarta, 2013. 2013 udah mulai ya? Udah mulai. Mungkin ada kelur kesahnya, mungkin mulai dari yang gak enaknya, seperti apa? Gak enaknya dulu itu gak ada tol. Jadi pengiriman 2012-13 tuh, tol Jepali itu gak ada, mas. Berarti lewat Pantura, ya? Lewat Pantura. Bisa dari 2 hari, 2 hari, 2 malam perjalanan. Kayak misalkan kalau masa 2013 gitu, dulu ongkosan dianggap berapa waktu dulu? Dulu ongkosan itu paling mahal 6 juta. 6 juta itu sudah paling mahal? Aling mahal 6 juta. Ah, entar. 6 juta. Kalau hari-hari biasa itu 4 juta, mas. 4 juta ya? Dulu ya? Dulu, ya. 2013-2012 itu. Jadi lewat Pantura terus gitu. Nah, untuk tiap kali proses pembelanjaan ini, di pasaran apa aja kalau di sekitaran Jawa Timur nih? Kalau Jawa Timur. Hari Senin di mana hari Selasa bisa dijelaskan? Kalau hari Senin aku ke Besuki, mas. Besuki? Iya, hari Selasa Bondo Wosok. Rabu di pasar Kandisat. Kamis libur ya? Kamis sama Jumat libur. Hari Sabtu, Setubondo. Setubondo. Minggu di Mayang. Hari Minggu di Mayang, mas. Tentunya di masing-masing ciri-ciri khas pasar itu ada perbedaan. Mulai dari harga, kuatah sapi, atau orang-orangnya kadang ruwet tidaknya, atau bagaimana? Yang lebih disukai di pasar mana sebiasanya? Aku lebih suka di pasar Besuki, mas. Gak terlalu ribet gitu orangnya. Dan enak lah gitu. Terus di pasar Setubondo, enak gak ngerutin gitu orangnya. Gitu. Alhamdulillah ini hasil belanja yang tadinya di pasar. Dan selamat hingga sampai di rumah, teman-teman. Ini langsung. Ini langsung. Menuju ke kandang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dunia Sapi. Dan ini, seperti biasa, Crazy Read ini di pasar Bang Mulas. Piu. Kok aku. Oke, kita ikuti Bang Mulas nih. Setiap kali nawar sapi, pasti seru. Dan setiap pembelanjanya pasti gila-gilaan nih, teman-teman. Sedang nawar punya abahnya. Dan sapinya yang gini. Coba kita ikuti. Bang Mulas ngontrol langsung untuk sapinya sendiri ya. Langsung ditawar. Mantap sekali. Tanpa lama kayaknya Bang Mulas nih. Si Crazy Read pasar. Terkaya kalau sekali belanja di pasar hebat Bang Mulas ini. Mantap. Jelas. Bang, hari ini udah dapet berapa ini? Baru dapet 3. Yang dibesuki kemarin berapa? 15. 15. Gila-gilaan namanya. Mantap sekali ini. Ini, Mulas ngincir sapi jumbo ya. Ngincer sapi jumbo. Gimana masuk Bang Sapi ini? Alhamdulillah masuk. Harganya masuk nggak? Harganya masih melambung sedikit. 55. Minta berapa ini? Minta 55. 55. 55? 55. 55. 50. 50. 50. 50. 50. 50. memang leher beton ya langsung jadi hanya perlu waktu detikan ya teman-teman kita ikuti juga proses pembayarannya langsung diterima mau gue di posnya lagi marah proses pembayaran ternyata cancel teman-teman satu cancel cancel masih ada juga ya udah transaksi deal masih di cancel kayaknya masih berlanjut tadi sempet cancel apakah ditambah sama bang ulas akhirnya mungkin ditambahi jadi teman-teman jadi jadi seperti biasa karena bang muhlas ini udah terkenal ya di pasar memang gila-gilaan kalau lagi belanja dan beliau ditawarin malah semua dagang malah nawarin dan satu-satunya yang ditawarkan ada tepat di depan saya ini nah sebenernya ke mana naku kemana naku mantap semuanya ditawarin ini bos besar ini bos besar Bandung ini bos kalau kalau di pasar terkenal biasanya dicariin ya memang dicari-cari memang dicari-cari mantap ini sedang mantau terus Hai sedang mantap selalu ya ya mungkin abon bisa kore lemak Hai rupanya dua-dua Rupak gua iya Udah masih enam akor Dwi baksi Nantep nih Oh geruk Oh geruk Buka dua Udah buat Abuka lupa cepok Terus Jangan Terus 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 ini loh yang ditawar apa katanya yuk ke-15 selamat menikmati teman-teman buka 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 Terima kasih. 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 Bang Mulas Juragan lain. Bang Jamsuri beda ya. Dapat lagi Juragan Muklas. Mantap. Bersambung. Lampun. 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 hari apa yang ngirim ya bos ya? kemarin hari minggu hari minggu itu ya? ini hasil belanja total yang ada di kandang ini kurang lebihnya ada berapa ekor nih? tadi aja dapat 10 kemarin 15 jadi total sekitar 30 ekor ada yang kandang sana juga ya? saktinya temen-temen yang ada disini ini hasil belanja ini hasil belanja kemarin dan hari ini juga ada yang baru datang juga ya tempat sejauh ini kalau kirim-kirim ke luar kota lu kota mana aja pengalamannya? pengalaman pertama aku pengalaman itu 2012 sampai 2013 itu ke Jakarta mas, Jakarta Barat di daerah Kalidres sama bang firman aku dulu gitu terus? 2000 sampai 2017 habis itu ke daerah Conder aku gitu 2020 nah 2019 udah baru meledak mas gitu ke Bogor ke Bandung Bandung ada dulu di Jepang ke aku terus ke dekatnya Cibiru itu ada ke Tasik aku mas ke Tasik ini lebih sering kayaknya ya? sering tiap minggu dulu ke Haji Agus aku dulu Tasik kalau Jakarta insya Allah banyak yang tahu daerah Lenteng Lenteng Agung terus Pondok Ranggon terus Garut mas aku pernah gitu jadi bang mula sih termasuk supplier ya? supplier supplier jadi setiap ada juragan ini belanja terutama di daerah Jawa Timur abang bisa ngelayani berarti ya? bisa ngelayani bisa disebutkan nomor HP nya? iya 082 211 iya 719 772 oke 212 232 252 272 282 282 292 302